Shalom Bapak Ibu semuanya, senang bertemu dengan Bapak Ibu semua, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita yang daripada Tuhan, amin Baik Bapak Ibu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dokter Andi Padri Adi Wiar Jogusumo Mari Bapak Ibu saya mengundang kita mulai memuji Tuhan, kita percaya bahwa kuasa Allah memenuhi kehidupan kita, amin Kita angkat pujian kita, kita katakan Yesus aku percaya, haleluya Haleluya, amin Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian ini bersama-sama, dengan iman kita katakan Yesus aku percaya Yesus aku percaya Yesus aku percaya Yesus aku percaya Kau pulihkan Amin Sembukan pujian di dalam hidupku Katakan Yesus aku percaya Yesus aku percaya Ya amin Yesus aku percaya Yesus aku percaya Yesus aku percaya Kau pulihkan Sembukan pujian di dalam hidupku Mari kita katakan, kita katakan, haleluya 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 Terpujilah Tuhan Haleluya Terpujilah Tuhan Haleluya Haleluya Terpujilah Tuhan Haleluya Terpujilah Tuhan Haleluya Terpujilah Tuhan Mari Bapak Ibu dengan iman kita Kita katakan Yesus aku percaya Mari lebih semangat lagi Kita katakan Yesus aku percaya Amin Yesus aku percaya Kepulihkan Semoga mucijan di dalam hidupku Yesus aku percaya 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 Kepulihkan Amin Semoga mucijan di dalam hidupku Haleluya Mari kita lampirkan tangan kita Haleluya Terpujilah Tuhan Haleluya Terpujilah Tuhan Haleluya Haleluya Terpujilah Tuhan Haleluya Terpujilah Tuhan Haleluya Terpujilah Tuhan Terpujilah Tuhan Terpujilah Tuhan Amin Terpujilah Tuhan Terpujilah Tuhan Terpujilah Tuhan Haleluya Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, saat kami tidak melihat jalan-Mu, tapi kami tetap percaya kepada janji-Mu Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapan-Mu hanya padamu, saat ku tak melihat jalan-Mu, Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencanamu, Namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapan-Mu hanya padamu, hatiku percaya, Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian ini dari awal, biar ini yang menjadi doa kita. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencanamu, Namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapan-Mu hanya padamu, Mari kita angkat tangan kita, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, Selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, Selalu ku percaya, selalu ku percaya. Mari Bapak Ibu, kita angkat tangan kita, hatiku percaya, hatiku percaya. Mari Bapak Ibu, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita naikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Sekalipun kita tidak dapat melihat, kita belum melihat janji-janji Tuhan, Tapi kita tetap percaya, itu terjadi dalam kehidupan kita. Biarkan musik yang mengangkat pujian ini. Mari Bapak Ibu, mari buka hati kita di hadapan Tuhan. Naikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Tetap percaya, janji Tuhan akan tergenapi dan pasti tergenapi dalam kehidupan kita. Ya yang memulihkan, ya yang menyembuhkan setiap kehidupan kita. Mari naikkan doa kita di hadapan Tuhan. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dan katakan hatiku percaya, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes, Jesus. Haleluya. Haleluya. Hati ku percaya. Apa yang di hadapan Tuhan. Haleluya. Hati ku percaya. those characters. Hati ku percaya, selalu ku percaya. Selalu ku percaya, sekali lagi katakan selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Amen. Kami percaya janjimu Tuhan dalam hidup kami. Mari berikan tepuk tangan, berikan sorak-sorak bagi raja, segala raja. Sebab dia tidak pernah ingkat janji dalam kehidupan kita. Dia yang membulikan, dia yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Oh ya, lalabah syikra, lalabah, 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 lalabah. Lawatanmu melawan setiap tempat-tempatku ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Jesus, haleluya, haleluya. Allah Ruh Kudus bekerja dalam setiap kehidupan tempat-tempatku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Biar engkau terus ya Tuhan menenggelamkan kami dalam hadiratmu. Memuaskan setiap jiwa kami. Karena kami tahu dalam hadiratmu jiwa kami dipuaskan Tuhan. Jiwa kami disegarkan di hadiratmu ya Tuhan. Kami menemukan sukacita yang berlipa-lipa memenduhi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat janji-janjimu. Engkau yang memulihkan kami. Engkau yang menyembuhkan kami. Kami tetap percaya padamu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Allah Ruh Kudus. Saat ini kami akan buka hati kami untuk firmanmu ya Tuhan. Yang akan disampaikan oleh hambamu Bapak Pendeta Doktor Andi Padriagil ya Tuhan. Biar Tuhan yang melawan hambamu. Biar Tuhan yang mengurapi hambamu. Dengan pengurapan yang baru. Sehingga Tuhan menyingkapkan rahasia kebenaran firmanmu ya Tuhan. Sehingga firmanmu yang dilepaskan. Itu boleh membangun setiap kehidupan kami. Itu boleh memotivasi kami. Untuk semakin kami mencinta yang kau ya Tuhan. Untuk kami tetap percaya akan janji-janji-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami akan fokuskan hati dan pikiran kami untuk firmanmu ya Tuhan. Kami mematakan setiap pekerjaan-pekerjaan si jahat. Yang mengganggu konsentrasi pikiran kami. Hati kami, telinga kami, seluruh kehidupan kami untuk mendengarkan firmanmu Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memfokuskan firmanmu ya Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku daripada firmanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami. Buka hati kami untuk firmanmu ya Tuhan. Berbicara lah Allah Ruh Kudus. Kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan. Amen. Salam, Surah. How are you? Apa kabar? Pada hari yang luar biasa ini. Minggu malam. First of all, saya ingin menyambut sosial semuanya. Baik yang ada di Upuk Barat. Yang ada di Upuk Timur. God bless you all. Haleluya. Demikian juga sosial yang ada di luar negeri. How are you? My brother and sister. I hope you just find there. Those who are living in Malaysia. In America. And also in Singapore. Currently there are many. Our brother and sister from Singapore. Join our channel. Kodbah Pendeta. God bless you. Thank you so much for joining us. Okay. Haleluya. Demikian juga sosial. Yang tinggal di negara-negara yang tidak saya sebutkan satu persatu juga. Bila kiranya. Anugerah Allah melimpah-limpah atas saudara. Haleluya. Dan mari Bapak Ibu. Sebelum kita memulai. Pertemuan kita yang luar biasa ini. Kita akan berdoa dulu. Kita buka dengan doa. Mari Bapak Ibu. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan. Karena Engkau baik ya Allah. Oh mari Tuhan. Kau telah membawa kami sepanjang pekan ini Tuhan. Dan segala sesuatunya kami syukuri Tuhan. Karena Engkau terus masih memberikan nafas kehidupan bagi kami. Kesehatan Tuhan. Bahkan hikmat merimpat pengertian pauhayuan. Berkat-berkatmu senantiasa baru juga boleh kami nikmati ya Tuhan. Biarlah Bapak kami akan masuk pada minggu yang baru Tuhan. Tuhan juga lah yang kiranya menyertai kami. Menggembalakan kami. Sehingga apa yang boleh kami kerjakan. Semua juga boleh berhasil terbuah. Berlipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kuasa-kuasa bergelap yang coba untuk mengganggu ibadah kami. Kami patahkan, ajukan ke alam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan ambil alih ibadah ini. Berbicara lah kepada seluruh umatmu melalui hamba-Mu Tuhan. Oh tak henti-henti yang kami mengucap syukur. Haleluya. Dan sesaat kami akan berbagi riah Tuhan di dalam engkau. Dan biarlah apa yang boleh kami dengar. Itu kembali akan menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Bapak Ibu ini adalah hari minggu malam Bapak Ibu. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan setiap minggu malam kita buka ruang kesaksian Bapak Ibu. Kalau minggu lalu kita mendengarkan satu kesaksian yang luar biasa. Yang dibagikan oleh anak Tuhan Bapak Ibu yang tinggal di Amerika. Maka minggu ini Bapak Ibu ya saya akan membagikan juga satu kesaksian Bapak Ibu yang saya alami dan yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Yaitu Bapak saya. My dad. Jadi ini juga perlu juga kita dengarkan kesaksiannya Bapak Ibu. Cuman ya tentunya Bapak saya sudah kembali ke rumah Bapak Bapak Ibu. Tapi bagaimana dia terlibat dalam kuasa kegelapan. Lalu dia tersungkur di hadapan Yesus Kristus. Bapak Ibu itu yang mau kita kejar Bapak Ibu. Bagaimana seorang dukun Bapak Ibu ya yang katakanlah begitu banyak pengikutnya dan memang banyak pengikutnya Bapak Ibu ya. Dia bisa tersungkur di hadapan Tuhan. Dan bagaimana proses pertobatan dia itu yang mau kita dengarkan Bapak Ibu. Karena kalau dukun aja bisa bertobat Bapak Ibu maka masa kita yang orang percaya ya gak bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan Bapak Ibu. Dan ini sungguh sangat luar biasa. Amin Bapak Ibu ya. Jadi saya akan cepat saja Bapak Ibu ya. Tentu orang tua saya ini berasal dari, oh tinggalnya tetap di Medan Bapak Ibu. Jadi kami ini termasuk generasi yang ketiga. Saya generasi yang ketiga. Bapak saya generasi yang kedua. Tapi opung kami, kakek kami itu, itu berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Is it correct? Ya, Jawa Timur ya Bapak Ibu ya. Jadi kakek saya ini bertemu dengan nenek saya di kapal Bapak Ibu ketika mereka meninggalkan kampung halaman. Tentu ini ceritanya-cerita masih muda Bapak Ibu ya. Yang dialami oleh kakek saya Bapak Ibu. Nah, cuman nenek saya ini saya gak tahu berasal dari mana. Sampai sekarang juga saya gak tahu Bapak Ibu. Karena hubungan persaudaraan antara kami yang ada di Sumatera, yang ada di Medan Bapak Ibu, dengan yang ada di Jawa itu terputus. Sangat disayangkan Bapak Ibu. Malah saya begitu rindu untuk bisa bertemu dengan sosial saya yang ada di Jawa Timur Bapak Ibu. Baik dari pihak kakek maupun dari pihak nenek. Itu gak bisa karena terputus Bapak Ibu. Memang bisa dilakukan, dilakukan satu penelitian Bapak Ibu. Tapi itu biayanya cukup besar Bapak Ibu. Jadi ya sudah, saya hanya berdoa saja Bapak Ibu. Jadi begitulah kakek saya ini Bapak Ibu ketemu di kapal dengan nenek saya. Lalu mereka mendarat di Sumatera Utara, tepatnya di Kisaran Bapak Ibu. Jadi mereka ditempatkan di satu perkubunan. Dan perkubunan itu adalah perkubunan kelapa sawit yang dikelola oleh pemerintah Belanda Bapak Ibu. Ketika Belanda masih memerintah Indonesia Bapak Ibu. Ini zaman gena Bapak Ibu ya. Jadi begitulah. Jadi memang banyak orang-orang dari Jawa, orang-orang dari Cina itu dipekerjakan oleh pemerintah Belanda pada waktu itu Bapak Ibu. Untuk bekerja di perkebunan-perkebunan itu Bapak Ibu. Dan salah satu itu adalah keluarga daripada kakek saya Bapak Ibu. Nah kakek saya ini juga seorang dukut besar juga Bapak Ibu ya. Dan itu diturunkan ilmunya kepada Bapak saya. Dan akhirnya Bapak saya juga Bapak Ibu mewarisi ilmunya. Ilmu kebatinan tentunya Bapak Ibu ya. Tapi kalau ditanya apa agamanya Islam Bapak Ibu ya. Islam ya. Tapi mereka hidup di bawah aturan-aturan adat istiadat kejawen Bapak Ibu. Dan itu biasa Bapak Ibu ya. Kalau kita berbicara tentang masuknya Islam ke Indonesia itu Bapak Ibu. Nah itu memang itu gak murni dari Arab Bapak Ibu ya. Itu dari India Selatan. Khususnya dari satu wilayah Gujarat Bapak Ibu. Jadi itu dari sana awalnya Bapak Ibu baru mereka datang kemari. Sehingga Bapak Ibu ya Islam yang pertama kali masuk itu mereka masih tolerans. Masih boleh menerima adat istiadat. Seperti itulah Bapak Ibu. Nah sehingga Islam itu bisa diterima di Nusantara ini. Dan oleh karenanya kakek saya juga bisa menerima Islam sebagai agamanya yang baru. Dan dia juga mempraktekkan adat budayanya Bapak Ibu ya. Yaitu kejawen Bapak Ibu ya. Terlepas nanti apa pandangan orang tentang itu yaitu urusan orang ya Bapak Ibu. Tapi kenyataannya Bapak Ibu itulah yang kami alami gitu. Nah karena ketika saya bersaksi juga banyak ya. Seorang-seorang kita yang gak senang gitu ya. Masa dukun santet Islam kan kayak gitu. Oh kenyataannya seperti itu kok agama saya Islam pada waktu itu kan gitu. Ya kan tapi ya melakukan ajaran-ajaran kejawen gitu ya. Jadi ya cobalah ya ngerti sedikit. Ngerti sedikit artinya lihat kenyataan dan realita yang terjadi di kehidupan masyarakat kan gitu. Nah apalagi latar belakang saya hukum. Saya itu ngomong itu dengan pakta gitu. Bukan katanya gak kayak gitu. Jadi apa yang saya sampaikan ini itulah yang terjadi dalam kehidupan keluarga kami. Saya gak cerita tentang keluarga saya tapi keluarga kami seperti itu. Nah lalu bapak saya mewariskan ilmu dari kakek saya ini. Dan dia juga ini dibimbing oleh roh-roh kaib. Ya pada waktu itu kami bilangnya eyang lah. Sekarang aja saya bilang itu roh-roh jahat. Karena memang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu menerima pengajaran bahwasannya gak ada ilmu putih, gak ada ilmu hitam. Ilmu putih mau hitam tetap aja sumbernya dari kuasa kegelapan. Dan itu juga dari kajian-kajian yang saya lakukan juga ternyata memang benar apa yang disampaikan oleh Alkitab. Nah ini. Cuman sayang pada waktu itu ya tentu kakek saya juga gak ngerti. Kan kayak gitu ya. Dan bapak saya juga gak ngerti. Nah tentu kalau ngerti ya pasti ya mereka juga akan menolak. Kan kayak gitu. Tapi ini gak ngerti. Karena ketika roh-roh tadi itu yang datang ke dalam kehidupan mereka memperkenalkan kepada mereka. Mereka mengaku itu adalah eyang. Itu adalah embah. Dalam bahasa batanya itu opung. Nah kalau opung apa yang salah dengan opung? Kan begitu. Konsep pemikiran kan kayak gitu bapak ibu. Ya puji Tuhan lah. Ya akhirnya saya bisa mengerti tentang kerajaan terang bapak ibu. Dan ini yang dialami oleh bapak saya bapak ibu. Sehingga guru dia itu berasal dari pemerintahan yang dulu masih ada di Indonesia yaitu Majapahit Bapak Ibu. Jadi guru bapak saya itu ya satu pribadi yang dulu ketika pemerintahan Majapahit itu masih eksis di Indonesia. Dia itu adalah panglima perang. Nah itu dan menurut bapak saya pada waktu itu juga dia ada di kerajaan itu. Tentu di alam roh, di dunia roh. Nah itu dia masih memerintah seperti itu. Nah sehingga ketika bapak saya punya masalah, punya persoalan, ya dia ngadunya kepada gurunya. Dia ngadunya kepada pembimbingnya bapak ibu. Nah sehingga ketika kami masih tinggal di desa yang sangat terpencil, letaknya di kaki bukit barisan itu bapak ibu. Ya begitu banyak kuasa-kuasa kegelapan ya. Kalau dalam bahasa daerah di mana kami tinggal pada waktu itu namanya begu bapak ibu ya. Ya kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris itu ghost. Ya hantu lah bapak ibu. Ya kuasa kegelapan lah. Roh-roh halus seperti itu. Itu istilah yang digunakan di wilayah kami pada waktu itu dan sering mengganggu orang-orang yang tinggal di wilayah di mana bapak saya berada pada waktu itu bapak ibu. Sehingga Mbak Promo Sakti ini juga bapak ibu ya itu sering diundang oleh bapak saya. Dan menyelesaikan persoalan karena gangguan-gangguan yang dilakukan oleh roh-roh jahat yang ada di wilayah lokal itu bapak ibu. Nah sebagaimana dicatat di dalam Ephesus 6 ayat 12 bapak ibu ini sering ya. Dan kan saya pikir ini memang dari kajian keilmuan bapak ibu ya. Dari aspek trilogi Ephesus 6 ayat 12 ini adalah satu-satunya ayat yang mencatat, yang dicatat dalam Alkitab itu. Yang berbicara tentang hiraki-hiraki pemerintahan, kuasa kegelapan bapak ibu. Bunyinya adalah, bisa dibaca bunyinya. Ephesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tetapi melawan-melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Jadi memang bapak ibu ya itulah hiraki pemerintahan, kuasa kegelapan. Jadi enggak ubahnya seperti pemerintahan yang ada di alam nyata ini bapak ibu. Jadi ada presidennya, ada menterinya, ada gubernurnya, ada bupatinya, ada camatnya, terus sampai ke bawah bapak ibu. Lalu pertanyaannya, kan kayak gitu bapak ibu. Saya juga sering ditanya. Bukankah kuasa kegelapan itu mereka merupakan satu kesatuan untuk memerangi kerajaan terang, kerajaan Tuhan bapak ibu. Ya memang kalau dari aspek Alkitab seperti itu bapak ibu. Tapi kalau di dalam kuasa kegelapan ini, itu ada yang namanya superioritas ya, yang paling tinggi gitu. Jadi kalau kita terlibat di dalam kuasa kegelapan itu, kita enggak pernah tenang bapak ibu. Enggak pernah tenang gitu. Kenapa ya? Karena nanti kita bisa saja diserang gitu. Diserang oleh dukun-dukun yang lebih sakti lagi ya. Seperti itu pemerintahan kuasa kegelapan itu seperti itu. Walaupun mereka di bawah satu pemerintahan bapak ibu. Tapi mereka saling merebut pengaruh. Saling ingin menunjukkan satu sama lain di antara mereka. Siapa yang paling jago, yang paling hebat di antara mereka bapak ibu. Nah seperti itu bapak ibu. Dan itu yang dialami oleh bapak saya bapak ibu. Nah sehingga yang namanya ritual-ritual seperti puasa. Ya puasa meton, puasa mutim, puasa out. Berbagai macam puasa bapak ibu. Karena ketika saya menerima ilmu dari bapak saya itu juga peseratannya sangat begitu luar biasa. Begitu berat bapak ibu. Sama yang dilakukan oleh bapak saya juga ketika dia menerima pengajaran-pengajaran baru dari gurunya yang bernama Mbah Promo Sakti itu. Ya dia harus bertapa, dia harus puasa. Itu menjadi satu rutinitas atau ritual yang sakra, yang harus dilakukan oleh seorang paranormal bapak ibu. Ya dukunlah kalau kita bilang sekarang ini. Nah kayak gitu bapak ibu. Nah jadi itulah yang terjadi atas kehidupan bapak saya. Jadi ini juga bapak ibu yang gak kebetulan ternyata mama saya, ibu saya itu juga hobinya seperti itu bapak ibu. Ya ingin mempelajari tentang hal-hal gaib seperti itu bapak ibu. Nah sehingga mama saya juga mendorong. Jadi mama saya, bapak saya itu satu kesatuan bapak ibu. Itu mendorong saya untuk apa namanya, untuk terlibat di dalam kuasa kegelapan. Dan saya lihat luar biasa juga ketika mereka bisa mengusir-mengusir kuasa-kuasa kegelapan yang menyerang, ya menyerang orang-orang yang tinggal di kampung kami itu mantep juga. Saya pikir seperti itu. Itu dilakukan oleh perutuah saya, bapak ibu. Saya ingat dia dijuluki menjadi seorang dukun besar pada waktu itu. Apapun namanya lah itu ya, kalau di kampung itu kan pasti dipanggil dukun, kan kayak gitu bapak ibu ya. Orang pintar dalam tanda petik itu kan disebut dukun dimanapun itu ya, dari kajian saya secara antropologi dan sosiologi bapak ibu ya. Nah ini, jadi itulah kehidupan orang tua saya bapak ibu ya. Nah jadi lalu pertanyaannya bagaimana orang tua saya ini, khususnya bapak saya bapak ibu ya. Kalau saya itu paling dekat sama bapak, kalau sama emak itu kurang saya bapak ibu, gak suka saya seperti itu. Kenapa? Karena mama saya ini, ibu saya ini dominan sekali bapak ibu ya. Jadi saya lebih nyaman dekat sama bapak saya, tapi bapak saya pun toleran seperti itu. Nah itu bagaimana saya ceritakan kepada saudara ya, ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang yang pertama yang saya hubungi itu bapak saya gitu. Yang luar biasa ya, bapak saya setuju. Nah gitu bapak ibu ya, dia setuju. Setuju karena dia juga mengalami apa yang saya alami bapak ibu, bahwasanya kuasa-kuasa kegelapan guru-guru saya itu gak mampu bapak ibu ya, untuk melawan kuasa darah Yesus bapak ibu. Jadi kami banyak diskusi, dan akhirnya saya putuskan bapak ibu, dan bapak saya setuju. Ya ketika saya memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, dia setuju. Tapi emak saya, nah itu yang wah ya, kayak singa bapak ibu ya, jadi marahnya gak luar biasa. Tapi yang pertama itu saya melayani bapak saya dulu ya, saya mulai melayani dia bapak ibu karena dia sering berkunjung ke rumah saya. Maka saya mulai menceritakan bapak ibu ya, menceritakan siapa itu Tuhan Yesus. Di awal-awal pertobatan saya pun saya sudah mulai menceritakan pada waktu itu, tapi saya pending pada waktu itu, saya tahan dulu, biarkan dulu saya memiliki, apa namanya, iman yang tidak tergoyangkan bapak ibu. Saya dulu lah, kayak gitu lah, prinsip saya pada waktu itu, saya dulu. Kalau saya sudah kuat, saya sudah teguh, baru ini saya bagikan kepada sosok, terutama bapak saya. Karena memang kerinduan pada waktu itu adalah bapak saya. Bagaimana supaya saya bisa memenangkan bapak saya. Karena intinya kalau saya menangkan bapak saya, maka yang lainnya akan mengikut bapak ibu. Termasuk murid-murid yang begitu banyak itu juga bapak ibu. Nah ini luar biasa bapak ibu. Kami harus terus berdoa-berdoa untuk bapak ini, untuk bapak ibu. Kadang-kadang kalau bapak saya datang ke rumah, dia ngomong-ngomong sama istri saya, apa yang disampaikan bapak sama pastor? Ya banyak hal lah, yang diceritakan sama bapak selama, ya selama dia hidupnya lah. Ada dia mau apa, mengurunkan ilmunya sama pastor? Ya. Ya, kenapa gak mau? Ah, gak mau. Jadi bapak saya juga rupanya diam-diam tanpa sepengatuan saya, saudara ya. Dia juga rupanya ingin menjangkau istri saya, mau dijadikan muridnya, saudara ya. Rupanya istri saya gak mau. Seperti itu ya. Kenapa gak mau? Gak mau aja, memang gak percaya dalam hal seperti itu. Iya, saudara ya. Jadi bapaknya istri saya juga gak mau. Sempat diajari bagaimana untuk mencabut roh orang, saudara ya. Gimana untuk memelit atau macam gitu ya. Mau diajari, saudara. Tapi dia gak mau, saudara. Lalu dia cerita kepada saya. Ya, mau aja kenapa gak mau? Saya bilang gitu. Guyon, saudara ya. Ternyata istri saya ya mantep, saudara ya. Gak tergoyakan seperti itu, saudara. Lalu ya kami sambut ya bapak itu di rumah, saudara ya. Sehingga dia merasa nyaman di situ, saudara. Nah, kebetulan pada waktu itu dia punya masalah kesehatan dan dia mau berobat ke rumah sakit, saudara. Dan rumah sakitnya itu yang paling dekat dari semua rumah anak-anaknya itu rumah saya, saudara. Rumah kami, saudara. Jadi dia tinggal di rumah kami, bapak ini tinggal di rumah kami, saudara. Kurang lebih awalnya itu ya satu bulan, ya. Karena dia akan bolak-balik ke rumah sakit. Jadi kami bilang, udah tinggal aja di rumah ini. Kenapa harus bolak-balik ke rumah? Saya bilang kayak gitu, saudara ya. Akhirnya bapak kami tinggal di rumah, saudara. Sama satu bulan itu, saudara. Ya. Nah, seperti biasa yang namanya pendeta, saudara ya. Tentu ada doa pujian penyembahan, saudara ya. Jadi ketika kami naikkan doa pujian penyembahan, saudara. Nah, dia masuk kamarnya. Seperti itu, saudara ya. Terus kami berdoa semua. Tim doa itu terus berdoa untuk bapak ini, saudara. Kami doai dia. Kami doai, saudara ya. Kami doai terus, saudara. Nah, sehingga satu saat, saudara, dia lagi mendengarkan kotba. Diam-diam dia mendengarkan kotba, saudara. Lalu saya kasih tahu sama istri saya, itu tolong suara radio itu jangan sampai keras-keras karena bapak lagi tidur. Nah, itu. Karena saya ajarkan pada istri saya untuk menghargai mertua, saudara. Meskipun beda agama akan harus dihargai juga karena dia orang tua, bapak saya, saya bilang. Matikan itu, apanya. Radionya itu. Saya bilang seperti itu sama istri saya. Ternyata ketika radio itu dimatikan, saudara, ya itu radio yang isinya kotba, saudara. Nah, lalu dia berteriak, jangan diocok dimatikan. Nah, katanya itu. Jangan dimatikan, gitu. Nah, istri saya terkejut, loh. Pak, ini kotba. Iya, saya mau dengar kotba. Kata-kata gitu, bapak. Saudara, ya itulah kuasa doa, saudara, ya. Kuasa doa. Jadi itu tidak terjadi secara kebetulan, saudara. Tidak. Karena itu sudah kami doakan, saudara, ya. Bertahun-tahun, ya. Selama saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru, selama saya mulai start berdoa untuk bapak saya. Dan buat keluarga-keluarga saya yang lain, saudara, ya. Tapi begitu dia masuk, saudara, ke rumah doa, saudara, apa yang dia rasakan, saudara? Dia merasa nyaman, saudara. Ya, nyaman, saudara, ya. Dia merasa enak, seperti itu, saudara, ya. Dan akhirnya, saudara, ya, dia mulai membuka diri. Nah, karena dia dengarkan kotba, dia mulai membuka diri. Lalu saya mulai, mulai saya ceritakan siapa itu sebenarnya Tuhan Yesus itu, saudara, ya. Lalu saya kasih dia Alkitab untuk dibacanya dari perjanjian lama, saudara. Ketika dia mulai membaca Alkitab, saudara, perhatikan, saudara, ya. Kuasa firman Tuhan itu mulai bekerja dalam kehidupan itu. Dia mulai membuka pikiran dan hatinya, saudara, ya. Lalu dia dijamah oleh kuasa firman Tuhan itu, saudara. Dia mulai bertanya kepada saya, Loh, jadi Nabi Musa ini orang Israel? Orang Jodi? Kok aku nggak ngerti? Tidak tanya, gitu. Jadi, dia bertanya, saudara. Ternyata, Nabi Musa ini, ini orang Jodi, ya. Orang Israel, ya. Nah, seperti itu. Dia mulai bertanya-tanya, saudara. Makin banyak bertanya, maka makin membutuhkan penjelasan, saudara, ya. Mulai saya jelaskan, saudara. Nah, saya juga mulai seperti itu, saudara. Saya nggak ngerti, gitu, ya. Kalau Nabi Musa itu orang Jodi, orang Israel, nggak ngerti, saudara, ya. Karena di dalam Alkitab saya yang lama itu, ya, umatnya Nabi Musa. Nah, hanya seperti itu, saudara, ya. Tapi, apa kebangsanya? Ya, nggak ngerti pada waktu itu, saudara. Dan itu yang dialami oleh Bapak saya. Nah, sehingga, saudara, dia kepengen tahu, ya. Pintu sudah terbuka, saudara. Lalu, dia mulai sur. Nah, mulai sur, saudara. Dia mulai sur. Lalu, saya cerita tentang Roh Kudus, saudara. Wah, dia pun ternyata tertarik juga, saudara. Nah, ini kan orang yang memang suka mempelajari ketuhanan dalam tanda petik pada waktu itu, saudara. Aku, ya. Dan akhirnya, saudara, ya. Banyak pendeta-pendeta saya undang, ya, untuk berbicara sama Bapak saya, saudara. Lalu, dia pun mau didoakan, puji doa, saudara. Karena memang pada waktu itu dia sakit, kan, kayak gitu, saudara. Mengalami gangguan kesehatan pada waktu mau dioperasi. Nah, seperti itu, saudara. Lalu, saya katakan, Tuhan Yesus itu bisa nyembuhkan. Nggak perlu dioperasi, saya bilang gitu. Mau nggak didoai sama pendeta ini, kawan-kawan saya? Lalu, dia bilang, ya, mau, mau, mau. Gelem, gelem. Gelem itu bahasa Jawa, saudara. Bahasa kasarnya, gitu. Gelem, ya, wis, doa, ya, katanya gitu. Didoai, saudara, ya. Karena saya bilang, kalau dioperasi itu resikonya tinggi. Cucu-cucu masih kecil-kecil. Jangan karena dioperasi gagal, lalu nanti innalilahi wa innalilahi roji'un. Saya bilang gitu, saudara. Jadi, mendingan didoai pendeta aja, pasti sembuh, saudara, ya. Lalu didoai oleh pendeta, saudara. Didoai pendeta, saudara. Memang tidak terjadi manifestasi apa-apa, saudara, saudara. Tapi penyakitnya sembuh, saudara, ya. Nggak jadi dioperasi, saudara, aku, ya. Penyakitnya sembuh, didoai oleh pendeta-pendeta, saudara, ya. Termasuk saya juga ikut doai, saudara, ya. Seperti itu, saudara, ya. Lalu dilayani, lah. Mulai saya layani, saudara, dia mulai terbuka. Dan akhirnya, saudara, tiba-tiba, ya, ketika saya menceritakan, mengajarkan dia tentang baptisan, dia minta dibaptis, saudara. Dia minta dibaptis, nah. Jadi dia bilang, yowes, baptisnya ya ku seiki. Katanya, ya sudah, baptis saja sekarang ini. Saya bilang, nggak bisa, dibaptis langsung. Saya bilang, harus dimuridkan dulu. Mau nggak dimuridkan? Oh, gelom, lah. Tapi harus, kue, dimuridkan, ya. Bahasa Jawa kasar, saudara, ya. Jadi dia bilang, apa? Kamu yang harus muridkan saya, katanya. Yaudah, ya. Kami kasih pemuritan, saudara, ya. Saya ajar dia mengenai dasar-dasar kristian sampai pembaptis, saudara, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara, ya. Dalam proses ini, saudara, dia mengalami manifestasi. Nah, ya. Jadi dia mengalami kepenuhan, kepenuhan roh, saudara, ya. Doa-doa orang benar itu akhirnya, saudara, ya. Tercurah atas bapak saya tadi itu. Dan dia mengalami manifestasi, saudara. Ya, pada awalnya saya nggak tahu kok ribut kali di kamar dia. Dia dikumpa, kumpu, 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 saudara. Ketika dibuka oleh istri saya, bapak saya lagi terbang, saudara. Terbang dari satu sudut ke sudut lain, saudara. Nah, rupanya dia mengalami manifestasi. Dan itu disampaikan oleh istri saya kepada saya. Istri saya sampai ketakutan, saudara, ya. Nah, seperti itu. Karena matanya tertutup, saudara, ketika dia terbang dari satu sudut ke sudut itu, saudara. Lalu saya buka, lalu saya lepaskan kuasa darah Yesus, saudara, ya. Ya, wah, pertamanya saya lepaskan nggak apa-apa, saudara. Wah, saya juga, apa juga ya kan, wah, kok nggak apa-apa ya, gitu. Tapi saya langsung berdoa lagi, saudara, minta supaya roh kudus yang memimpin, saudara. Saya lepaskan, saudara, saya tabuk dahinya. Jatuh, saudara. Jatuh, saudara. Lalu dia mengalami manifestasi, baru dia sadar, baru dia tanya. Ada apa? Nah, itu. Ada apa? Nah, gitu, ya. Lalu saya ceritakan, saudara, saudara. Lalu saya ceritakan, saudara, dia merenung. Lalu besoknya dia minta dibaptis. Dan pengajaran tentang pembaptisan yang saya berikan kepada dia pun sudah selesai, saudara. Nah, saya bawa ke gereja, saudara, aku. Lalu dia dibaptis, saudara. Nah, apa yang terjadi ketika dia dibaptis, saudara? Di sanalah, puncak dia mengalami pelepasan, saudara. Menangis-nangis, saudara, ya. Menangis-nangis, saudara, ya. Menangis tentu kena lawatan Tuhan itu, saudara, ya. Nah, jadi dari pengalaman saya juga ketika saya dibaptis, saudara, ya. Waduh, waduh, saudara, aku, ya. Mungkin saudara, juga merasakannya bagaimana dilawat Tuhan, ya. Waduh, aduh, saya rindu, ya. Peristiwa-peristiwa atau event-event seperti itu, saudara, ya. Ketika dilawat Tuhan. Dan itu yang dialami oleh bapak saya, saudara. Dia mengalami pelepasan total di kolam renang, pembaptisan itu, saudara. Dan sejak itu saya bilang, ayo, mulai lagi. Jangan sampai berhenti di sini saja. Bapak saya tanya, kenapa mau jadi orang Kristen? Saya kata-kata, saudara, kenapa mau jadi orang Kristen? Saya lihat kamu, kamu nyampaikan firman Tuhan kok rasanya hatiku teduh. Dia bilang gitu. Benar semua yang kamu bilang itu. Nah, lihat, saudara, ketika kita doakan, saudara, ya. Saya hanya ingin menyampaikan puasa doa itu, saudara. Kalau kita doa orang benar itu, saudara. Kalau kita lepaskan, saudara. Lihat, ya. Itu bisa memenangkan satu jiwa, saudara. Satu jiwa buat Tuhan, saudara, ya. Kalau dibandingkan dengan harta yang ada di dunia, saudara. Terajatnya itu, seperti yang saya pernah sampaikan kepada saudara. Itu lebih tinggi satu jiwa daripada harta yang ada di muka bumi ini. Pentingnya jiwa itu bagi Kristus, saudara. Nah, ini yang dialami oleh bapak. Dan saya merasa diberkati sekali, saudara, karena bapak saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Yuruslaman. Saudara, ini usianya pada waktu itu sekitar bapak, ya. Hampir 70. Mau masuk 70, saudara. Kurang lebih 50-an. 60-an. 68, saudara. Jadi akhirnya dia dua tahun bersama dengan kami. Saya muridkan terus, saudara. Saya bawa ke gereja, saudara. Apa yang dialami, saudara, ketika dia mengalami pelepasan itu, ya. Rohnya menyala-nyala, saudara, ya. Rohnya menyala-nyala. Hari hujan mau ke gereja. Karena dia ikut kelas pemuritan, saudara, ya. Selain pemuritan dari saya, saya bawa juga dia ke gereja, saudara. Supaya dia juga gabung dengan orang-orang yang seusia dia, saudara, ya. Kan banyak di gereja yang seusia-seusia dia, saudara, ya. Dan dia mengalami, wah, kasih mula-mula, saudara, aku, ya. Kadang-kadang saya sudah larang dia, saudara. Ini hujan. Jangan ke gereja, saya bilang. Nanti bahaya, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara? Pergi aja, saudara. Nggak mau dia menerima nasihat saya, saudara. Karena rindunya untuk bertemu dengan Tuhan di gereja, saudara. Jadi dia itu di gereja itu merasa nyaman, saudara, ya. Merasa tenang jiwanya. Seperti itu, saudara, ya. Sehingga tiap saat mau ke gereja, tiap saat mau ibadah, saudara, sehingga temannya pun banyak, saudara, ya. Apalagi akhirnya orang-orang gereja seusia dia, lalu pendeta-pendeta lainnya, tahu kalau dia itu dukun besar, saudara, ya. Akhirnya dia mendapatkan pelayan WIV dari pendeta-pendeta, saudara, ya. Jadi banyak yang memberkati dia, ya. Jadi semua apa yang dia miliki itu mereknya Casio, saudara, ya. Casio, yaitu dikasih orang, saudara, ya. Oleh pendeta-pendeta itu, ya. Karena ya pendeta juga tentu, ya. Kami sebagai pendeta, kita sebagai orang percaya, saudara, ya senanglah kalau ada orang yang tidak percaya di jamaah oleh Tuhan, saudara, ya. Jadi luar biasa, saudara, lalu ketika saya tanya, mau jadi apa, dia katakan, saya mau jadi penginjil. Saya mau jadi penginjil, kayak kamu itu. Oh ya, ya, mantap, saya bilang kayak gitu. Nanti Bapak ikut saya, ya, KKR, saya bilang kayak gitu, saudara, ibadah kebangunan rohani, saudara. Suatu saat pernah saya bawa juga, dan dia sangat terpesan, saudara, bagaimana ala itu bekerja, saudara, melalui pelayanan, ya, pelayanan kita, saudara, ya. Pelayanan kita, saudara, ya. Ketika saya menumpangkan tangan kepada orang-orang yang kerasukan, saudara, ya, ala bekerja melalui hambanya, saudara, ya. Ketika saya melepaskan gitu, dia terkesan, saudara, ya. Wah, luar biasa. Seperti itu. Dan melihat banyak mujijat-mujijat, tanda-tanda heran. Itu yang membuat dia semakin mantap, saudara. Iya, biasa. Namanya pun latar belakangnya Dukun, saudara. Jadi dia suka hal-hal yang sifatnya ilahi, saudara, aku. Ya, dan itu yang membuat dia mantap, saudara, ya. Lalu dia katakan, Aku mau sekolah doa lagi, lah. Mau masuk level yang dia diselesaikan, saudara, sekolah doanya. Lalu mau naik lagi, saudara. Level yang lebih tinggi, masuk level ketiga, saudara, saudara. Nah, rupanya Tuhan lebih mengasihinya, saudara, ya. Dia pulang ke rumah Bapak, saudara, ya. Ya, pada waktu itu pun nggak ada tanda apa-apa, saudara. Dia cuma merasakan sedikit agak pening, seperti itu. Tapi sebelum di hari-hari terakhir itu, dia bersama-sama dengan kami, saudara. Ya, memang biasanya dia terus bersama dengan kami tiap pagi, saudara, ya. Kami berdoa, gitu. Tapi saya heran, saudara, ya. Di pagi yang terakhir itu, saudara, dia tersungkur di depan mesbah, saudara. Tersungkur, ya. Lalu dia berbahasa roh, saudara. Wah, saya merasakan, ya ini mantep kali, nih, ya. Kalau udah dapatkan bahasa roh seperti ini, ya nggak perlu lagi sekolah. Saya pikir, udah dapat, ngapain lagi? Saya bilang kayak gitu, saudara, sama istri saya. Wah, dia nangis sejadi-jadinya, saudara. Dia minta ampun. Ya, ini jamahan Tuhan yang begitu hebat, saudara. Sebelum dia mengembuskan nafas terakhir, itu, 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 jam, jam 6, lah, ya. Karena kami doa jam 5, sampai jam 6, saudara. Tiba-tiba dia tersungkur, saudara. Nah, gitu. Saya pun jadi terkejut, karena pada waktu itu saya lagi menyampaikan firman Tuhan, saudara. Dia tersungkur, di mana saya lagi menyampaikan firman Tuhan. Ini, maaf kata, saudara, dia tersungkur di kaki saya. Kan kayak gitu, saudara, ya. Ya, tentu yang dia sembah, tentu Yesus, saudara. Kan bukan saya, kan gitu. Yesus, saudara. Jadi, saya pun jadi, aduh. Saya menangis, saudara, ya. Melihat bapak saya. Wah, luar biasa, nih, bapak, ini. Saya pikir, gini. Ya, terima kasih, Tuhan. Saya juga nangis, saudara, terharu. Saya juga nangis, saudara, terharu. Ya, merasa senang, ya. Punya orang tua, udah ditebus oleh Yesus, saudara. Dan terima Tuhan, saudara. Barulah jam 7, saudara. Dia biasa membersihkan pekarangan. Tiba-tiba dia merasa pusing, saudara. Lalu dia panggil saya. Ya, di situ dia sudah nggak sadar lagi, saudara. Lalu saya bawa ke rumah sakit, saudara. Satu malam, dia ada di rumah sakit. Lalu dokter bilang, saudara. Karena pada waktu itu, pagi, saudara, saya sudah nggak bersama dengan istri saya, tapi adik saya. Datang, lalu dokter bilang sama adik saya, ini bapak ini sebenarnya sudah nggak ada. Ini tinggal alat-alat mesin saja, saudara. Lalu oleh adik saya, saudara, ya, dido'ai pakai cara Islam, saudara. Lalu diajani, saudara, diajan, ya. Adik saya mulai melepaskan ajan buat bapak saya, saudara, ya. Lalu bapak saya pun dibawa, saudara, ke rumahnya untuk dikebumikan, saudara. Padahal, waktu dia masih hidup, dia ingin mati secara Kristen, lalu dia harus pakai jas. Jasnya sudah disiapkan, saudara, ya. Tapi ketika itu disampaikan, saya sampaikan keinginan dia kepada adik-adik saya, wah, terjadi keributan, saudara, ya. Ribut. Nah, itu ya, adik saya mulai marah, apalagi yang ada di Jakarta itu, saudara. Wah, ya, ketika saya mulai. Saya pernah sampaikan kepada saudara, ya. Saya dilarang untuk memandikan bapak saya itu karena memang orang-orang di kampung itu, saudara, nggak ngerti kalau saya ini adalah pendeta. Jadi saya dipanggil untuk memandikan, ya. Saya maulah, saudara. Apa salahnya memandikan? Kan itu, saudara. Tahu bapak saya juga, kan kayak gitu, saudara. Tapi dilarang oleh adik saya, saudara. Jangan, jangan. Nah, ini kapir, nih. Wah, wah, nggak boleh, saudara. Saya sempat malu juga di hadapan orang banyak, saudara. Dan akhirnya, saya dilarang, saudara. Karena akhirnya mereka tahu kalau saya pendeta. Jadi dilarang oleh mereka juga. Lalu istri saya berbisik sama saya. Udah, nggak apa-apa. Itu hanya badan saya. Tapi rohnya sudah bersama dengan Kristus. Ya, saya tahu itu, saudara. Ya, sudahlah saya ikhlas, saudara. Lalu mamak saya juga mulai narik saya, Membuat saya jangan marah. Saya nggak marah pada waktu. Ya, di awalnya, iya, tersentak juga, saya. Tapi hanya saya sadar, oh iya, itu kan hanya tubuh. Ya, udahlah biar. Yang penting rohnya sudah dimenangkan. Dan mamak saya pun senang, saudara. Karena saya nggak, apa, nggak berreaksi marah seperti itu. Dan mamak saya pun heran pada waktu itu, saudara. Karena dia belum tahu banyak tentang saya, perubahan saya, saudara. Sebagai pendeta pada waktu masih belum, saudara, ya. Dan itu juga nanti saya akan persaksi juga tentang mama saya, saudara. Jadi, itulah kurang lebih, saudara, ya. Tentang bapak saya. Tapi, yang jelas, saudara, ya. Dukun pun bisa dijamak oleh Tuhan, saudara. Kalau kita layani dengan baik, saudara. Jadi, mari, saudara, kita teruslah memberitakan firman Tuhan ini. Karena apa yang disampaikan oleh Tuhan, saudara, setiap kita harus memberitakan firman Tuhan. Karena Tuhan rindu, saudara, jiwa-jiwa itu. Detak jantung Tuhan itu, saudara, yang perlu kita hayati, saudara. Apa sih bunyi detak jantung Tuhan? Jiwa, saudara, jiwa. Seperti itu, saudara. Jadi, satu orang dimenangkan, malekat di surga. Besukaria, saudara. Karena surga penuh dengan jiwa-jiwa, saudara. Amin, saudara, aku. Ya, saya pikir demikian, saudara, ya. Kesaksian tentang bapak saya. Banyak hal memang yang belum saya ungkapkan, saudara. Ya, tapi kapan-kapan nanti, ya. Sembari saya nyampaikan firman Tuhan, bisa saya masukkan juga kesaksian-kesaksian dari bapak saya ini, saudara. Ya, bagaimana seorang dukung, yang dukung kami juga, kayak kristianan, saudara. Akhirnya dijamak oleh Tuhan. Dan di air hidupnya itu begitu indah, saudara. Karena dari pengalaman saya, kalau orang yang terlibat dengan okultisme, dan ini pengalaman kami, saudara, ya. Itu bisa sampai satu minggu, saudara. Maaf kata, saudara, aku. Dagingnya sudah membusu, rohnya itu masih belum bisa pergi, saudara. Tapi puji Tuhan, saudara, ya. Orang-orang yang sejahat apa, sebejat apa, di hadapan Tuhan, saudara. Kalau dia mau tobat, saudara, maka dia akan dikerima oleh Tuhan. Dan itulah penembusan yang Yesus lakukan buat setiap umat manusia. Bukan hanya buat Bapak saya. Buat seluruh umat manusia yang mau menerima Tia sebagai Tuhan dan Yusuf Selamat. Amin, saudara, ya. Jadi luar biasa, saudara. Hal itu, ya. Ya, baik, saudara. Sekarang, ya, kita akan masuk pada doa-doa yang akan kita naikkan sekarang. Dan selanjutnya, saya serahkan kepada Pastor Mepita. Bapak-Ibu, kita berdoa. Terima kasih, ya, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, ya, Orang Kudus. Terima kasih buat kebaikan-kebaikanmu yang kami boleh rasakan. Terima kasih buat anugerahmu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan, buat waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Untuk kami boleh datang, sujud di hadapan taktamu. Membawa korban syukur kami di hadapanmu, ya, Tuhan. Dan biarlah, ya, Tuhan, setiap korban ucapan syukur kami ini boleh menyenangkan hati, Tuhan. Itu boleh menjadi persembahan yang berkenaan di hadapan Tuhan. Dan kami juga bersyukur, ya, Tuhan. Kalau kami, ya, Tuhan, boleh mendengarkan kesaksian, ya, Bapak. Biarlah kesaksian ini menjadi pegangan, ya, Tuhan, dalam kehidupan kami. Untuk kami tetap setia kepada-Mu, ya, Tuhan. Kami tidak menjual Engkau, ya, Tuhan. Kami tidak berbalik dari jalan-Mu. Tapi kami tetap fokus kepada panggilan-Mu, ya, Tuhan. Dan kami boleh menyaksikan kebesaran-Mu dalam kehidupan kami. Karena itulah yang Kau kehendaki, ya, Tuhan. Kuasa kesaksian itu mampu meruntuhkan setiap benteng-benteng si jahat. Dan membawa setiap jiwa-jiwa datang kepadamu, ya, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Biarlah setiap kami, Tuhan, setiap kami, umat-umat-Mu yang Kau kasihi, khususnya yang ada di seluruh kotbah pendeta ini, mulai bersaksi, Tuhan. Menceritakan perbuatan-Mu yang dasyat. Menceritakan pertolongan-Mu yang begitu besar. Dalam setiap kehidupan pribadi-lepas pribadi, ya, Tuhan. Karena kami yakin dan percaya ketika kami melepaskan kuasa kesaksian itu, ada kuasa, ada kuasa Allah yang bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga setiap pekerjaan si jahat dilucuti, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Allah Ruhu Kudus. Mampukan kami, urapi mulut bibir kami, untuk kami boleh menyaksikan perbuatan-Mu yang heran, perbuatan-Mu yang dasyat, ya, Tuhan. Kepada seluruh umat-umat Tuhan yang ada, ya, Tuhan. Di berbagai bumi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau lah Yesus Tuhan, Raja di atas segala Raja. Itulah kerinduan-Mu, ya, Tuhan. Membawa setiap jiwa-jiwa masuk dalam kerajaan yang tidak terguncangkan itu. di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Dan saat ini, Tuhan, kami mau, ya, Tuhan, kami rindu melepaskan puasa Allah turun atas setiap kami, ya, Tuhan. Ketika kami berdoa, maka kami percaya puasa Allah bekerja. Dan kami terima setiap jawaban-jawaban doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya, sekalipun kami tidak melihat jalan-jalan-Mu, ya, Tuhan. Tapi kami tetap percaya bahwa Engkau Allah yang menjawab setiap doa-doa kami, ya, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Kami berdoa, Engkau Tuhan yang memberkati kehidupan setiap umat-umat-Mu, ya, Tuhan. Ibu Lusia, Widya Kristianto, Ibu Paliya, Ibu Mita, Ibu Meri, Pak Joseph, Pak Disman Sinaga, Pak Haposan Simangunsong, Bapak Erite, Bapak Yuliana Liputo, Bapak Stephan Apani, Bapak Yohan Buton, Bapak Marcius Simorangkir, Bapak Edward Sitemora, Bapak Joseph Yerigo, ya, Tuhan. Bapak Ronald, oi. Bapak Stephan, ya, Tuhan. Bapak Ibu Ana. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati kehidupan mereka, ya, Tuhan. Biarlah, ya, Tuhan, kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan mereka, ya, Bapak. Mereka yang sakit, mereka boleh disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang terikat, mereka dibebaskan oleh kuasa. Dan anak domba Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan yang memberkati setiap jawaban-jawaban doa mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Kau juga memberkati Bapak Hedi Priyadi, Bapak JPM Mani, Ibu Ari Rivera, Pak Jauh Bunawan, Ibu Agustina, Ibu Jan Skawata, Ibu Mariani Tambunan, Ibu Maria Suarez, Ibu Roswita Helena, Bapak Seventi Nambunan, ya, Tuhan. Engkau yang memberkati penonton setiap PS Andi, Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau memberkati kehidupan mereka. Kepenuhan yang daripada Tuhan, itu memenuhi kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, tembi nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Ibu Neni, ya, Tuhan. Engkau memberkati pekerjaannya, memberkati usahanya, Kau berkati rumah tangganya, berkati apapun yang dia kerjakan, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Ibu Lina Borosilaen. Kami berdoa buat Ibu Lina Borosilaen. Biarlah lawatan kesembuhanmu terjadi dalam kehidupan mereka. Nujizat kesembuhan terjadi. Mereka disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Engkau bekerja Allah Rukudus dalam kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Kami berdoa juga, ya, Tuhan. Buat Ibu Riana Sialagat, buat Pak Johannes Liklikwatil, Bapak Albinen Butar-Butar, Bapak Jisler Rumban Batu, Ibu Esther Sulistiawati, Ibu Perwari Pantri, Bapak Yanto Siyotang, Ibu Walopatri Sombang, Bapak Sitorus, dan Ibu Berkobing, ya, Tuhan. Ibu Prinses Yesus, di dalam nama Yesus, supaya memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus, supaya menjawab setiap doa-doa mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Daniel, Panjaitan Tuhan. Kami berdoa buat Ike, Ike, dan Yemima, ya, Tuhan. Engkau memberkati masa depan mereka. Mereka yang studi Tuhan, selesaikan studi mereka tepat pada waktunya, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, bukan jalanmu, sehingga mereka yang membutuhkan pekerjaan, mereka boleh menerima pekerjaan yang daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Ibu Deborah, ya, Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Wanti, Ibu Roswita, Bapak Arianto, Ibu Jen, Ibu Mary, Bapak Dodi Malau, Ibu Emma yang ada di Malaysia, Ibu Nana Katarina, Bapak Dapit Cham, Bapak Johan Simanjunta, Ibu Rumiana, Bapak Dolona Baban, di dalam nama Yesus, kami memberkati kehidupan mereka. Apapun yang menjadi pergubulan mereka, Tuhan yang menjawab, setiap doa-doa mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, ya, Tuhan, buat Daniel Nababan, Tuhan jama dia, sehingga dia boleh berbalik ke jalanmu, ya, Tuhan. Masa buddhanya menjadi masa buddha yang indah dihadapanku, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Bapak Agustin Nuswai, Tuhan jama kesembuhannya, biarlah bilur-bilurmu yang menyembuhkan sakit penyakitnya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan keluarganya, berkati pekerjaannya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Ibu Elvira, Ibu Rustin Ayati, Ibu Yeni, Ibu Mardina Damani, Bapak Hendika Simbolon, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Ibu Rosdiana Tambunan, Bapak Marsa Alamarsya Tuhan, Ibu Solvina Wati, Ibu Apung, Ibu Sertiana Borus Tambunan, Lisari Semiring, Ibu Madalena Pangaribuan, Tuhan di dalam nama Yesus, kami berdoa buat mereka, biarlah Tuhan Engkau yang menjawab setiap doa-doa kerinduan mereka, kami percaya air mata mereka, Tuhan ubahkan, dengan sungka cintanya daripada Tuhan, kami berdoa buat Ira El Priyana yang ada di Taiwan ya Tuhan, berkati studinya, biarlah studinya selesai, sempat pada waktunya, di dalam nama Tuhan Yesus. Buat Ibu Elvira juga, Tuhan Engkau yang memberkati kandungannya, Tuhan buka di dalam nama Yesus, sehingga Ibu ini boleh menerima anak di tengah-tengah keluarga yang sudah lama dinantikan, ya di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Ibu Sarmila, Kau berkati Ibu Joyce, berkati ya Tuhan, Ibu Ragnan Jani, Ibu Gunia Antonia, Ibu Lopik Usuman Inggrum, Ibu Kapiarsi, Bapak Sugeng Caya, Ibu Tamilaras, Ibu Artar, Ibu Sialagan, Bapak Renol, Bapak Didik Prasetyo, Ibu Kristina Dina, Bapak Aan Kustiawan, Bapak Iskandar Tirta Kurniawan, Bapak Thomas Henry, ya Tuhan, Kau memberkati mereka, mereka yang sakit Tuhan, sembuhkan di dalam nama Yesus, dan mereka ya Tuhan, yang membutuhkan pertolongan Tuhan, kami percaya pertolonganmu, tepat pada waktunya, dalam kehidupan setia mereka, ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati juga ya Tuhan, Ibu Hermilia Sriwayuni, Bapak Sapindo Ibaanawas, yang ada di Singapura, Bapak Joko Jati, Pak No, ya Tuhan, Pak Elo, di dalam nama Yesus, Suka memberkati kehidupan mereka, berkati juga ya Tuhan, Rini Ernawati, ya Tuhan yang sakit autoimun, dalam nama Yesus, bilur-bilurmu, yang menyembuhkan Rini, sehingga Rini boleh beraktifitas kembali, seperti mana biasanya, dalam nama Tuhan Yesus, buji jat kesembuhan terjadi, dalam tubuh Rini, dalam nama Tuhan Yesus, Kau juga memberkati Ibu Maria Sriwarni, Bapak Yudasa Sangka, ya Tuhan, Bapak Sri Mulyono Admojo, Kau memberkati kehidupan mereka, bebaskan mereka ya Tuhan, bebaskan mereka dari cekraman sejahat, dalam nama Yesus, biar lah ya Tuhan, kuasa Bu, yang membebaskan Ibu Maria, membebaskan Yuda, dalam nama Yesus, kemirama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, berkati Bapak Panjirkan Panangian, Ibu Ronida, Ibu Tri ya Tuhan, Ibu Ina Malaw, Malawaw, Ibu Agustina Sukami, Mbak Titus ya Tuhan, Ibu Purwati Ningsi, Bapak Yohanes Jahadannya Tuhan, Bapak Jega, Bapak Sio Sitanggang, Bapak Stepanus Kedo ya Tuhan, Ibu Emma Liji, di dalam nama Yesus, Bapak Obe Jefrai, Ibu Ros Melasa ya Tuhan, Ibu Yanwari Yati, di dalam nama Yesus, Kau memberkati kehidupan mereka ya Tuhan, pergumulan-pergumulan mereka, Tuhan yang jawab, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Kami juga berdoa, buat Ibu Nesti Boros Simbolon ya Tuhan, Engkau memberkati keluarganya ya Tuhan, biarlah pemulihan atas keluarganya terjadi, dalam nama Tuhan Yesus, berkati suaminya, berkati anaknya, berkati ya Tuhan, mertuanya berkati kehidupannya ya Tuhan, dan biarlah Tuhan teguhkan dia, untuk dia semakin hari semakin bangkit di dalam Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah biarkan dia sendiri, tapi Tuhan yang memberkati dia ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau memberkati seluruhnya, yang tidak dapat kami sebur satu persatu ya Tuhan, bahkan setiap anak-anak buddha-Mu, yang boleh mengikuti ya Tuhan, di saluran korban pendeta ini, ususnya ya Bapak, Kau memberkati Ambron, Sikinya, Kau memberkati Oktamiang, Kau memberkati Ayulestari Malau, Kau berkati Heri Tambunan, Kau berkati Herman, Kau berkati yang lain-lain, yang tidak dapat kami sebur satu persatu, ya Tuhan, biar Tuhan yang melawan masa depan mereka, Tuhan melawan studi mereka, Tuhan melawan kehidupan mereka, jadikan mereka anak-anak buddha yang tangguh, di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan juga buat deporasi matupang, Tuhan pulihkan kehidupannya, biarlah ya Tuhan, Engkau yang menjama kehidupannya, bebaskan dia ya Tuhan, sehingga dia menikmati, kasih Allah, kasih Bapak dalam kehidupannya, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, Oh ya, terima kasih Allah, hambamu juga berdoa, Tuhan, buat umat-umatmu Tuhan, yang tidak kami sebutkan satu persatu, tapi mereka mengikuti acara ini, Tuhan, biarlah kiranya, suka cita, jamin sejahtera Allah, tercurah atas setiap mereka, dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan yang memberkati rumah tangga mereka, memberkati usaha mereka, pekerjaan mereka, masa depan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus, dan secara khusus juga, amba juga berdoa, untuk Akademi Pariwisata, Peropteran Dharma Agung, dan Universitas Dharma Agung, yang ada di Medan Tuhan, biarlah Tuhan juga memberkati kampus ini, sehingga kampus ini menjadi, the leading university, the leading academy, in Sumatera, even in Indonesia, in Jesus name, in Jesus name, you use this, a campus Tuhan, to equip the young people, to be, the great leader, in Jesus name, in Jesus name, terima kasih Bapak, terima kasih, ya Allah, mari surah kasih, dalam nama Tuhan Yesus, kita segera menghairi, pertemuan kita yang luar biasa ini, namun sebelumnya, mari kita arahkan hati kita ke surga, terimalah, berkat anugerah, sukacita damai, sejahtera dari Allah Bapak di surga, cinta kasih Yesus Tuhan yang sempurna, dan persekutuhan dengan rohol kudus yang manis, inilah yang menyertai kita, dari sekarang hingga merantah, bahkan sampai Tuhan Yesus, datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai, kita yang percaya, dan telah diperkati, bersama-sama kita katakan, amin, amin, Bapak Ibu, selamat kasih, dalam nama Tuhan Yesus, it's a great evening, thank you so much, for joining us, and we'll meet again tomorrow, at 6 o'clock Indonesian time, for the morning devotion, hallelujah, God bless you, and we'll meet again tomorrow, 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 Terima kasih.